Troy Lee Designs, TLD, adalah perusahaan pakaian olahraga aksi dan cat khusus Amerika yang didirikan pada tahun 1981 dan berkantor pusat di Corona, California. Troy Lee Designs adalah perusahaan swasta yang dijalankan oleh pendiri ponimaus Troy Lee dan dimiliki bersama oleh mitra investasi SBJ. Troy Lee adalah putra seorang seniman-seniman dan pengendara sepeda motor bernama Larry Lee, dan cucu dari salah satu pendiri Bonneville Speed Trials Marvin Lee. Troy adalah seorang pembalap motocross profesional yang bercita-cita tinggi di California Selatan pada awal 1980-an yang telah mulai mengecat helm motocross dari beberapa teman balap profesionalnya, akhirnya menyerah untuk mengejar ketenaran balap untuk mencurahkan waktu penuh dan usahanya untuk mengecat helm. Selain cat khusus, penawaran produk awalnya terbatas pada pelindung yang dibuat khusus untuk helm motocross yang ia bentuk secara vakum. Dalam oven di rumah ibunya di Corona, California karena bau plastik gosong yang terus-menerus meresap ke dalam rumah. Ibu Troy, Linda memaksanya untuk bisnis dari rumah, yang akhirnya dipindahkan ke hanggar di bandara kota Corona. Persyaratan sewa bandara begitu susah sehingga Troy diharuskan memperbaiki 40 persen bisnisnya untuk mengecek terkait penerbangan, jadi dia mulai nomor registrasi di pesawat pribadi. Bisnis tetap di lokasi itu dan Troy mulai mengembangkan lini helm sepeda gunung. Bekerja sama dengan pembuat helm Jepang Soe hingga 1991, ketika operasi dipindahkan ke gedung yang baru dibangun di kompleks taman bisnis yang berjarak kurang dari 1 mil. Lini produk telah berkembang menjadi pakaian dan helm sepeda gunung, pelindung helm, stiker serta pakaian olahraga. Pada tahun 1998 TLD mulai mengembangkan lini pakaian motorkross, yang pada tahun 2004 telah berkembang menjadi lini lengkap pakaian motorkross dan sepeda gunung, helm dan perlengkapan pelindung. Terima kasih telah menonton!